Intro Hebo, mantan suami Dorce Gamalama kembali menjadi perbincangan Setelah Dorce Gamalama meninggal dunia di usia 58 tahun Usai terpapar COVID-19 pada Rabu 16 Februari 2022 lalu Bersamaan dengan kabar duka tersebut Kehidupan pribadi Dorce Gamalama di masa lalu pun kembali menitap perhatian Salah satunya soal kisah cinta Dorce Gamalama Tak banyak yang tahu Di masa lalu sosok yang terlahir dengan nama Deddy Yuliardi Asadi ini pernah menikah dengan seorang pria Pria yang pernah mengucap janji suci dengan Dorce Gamalama itu Diketahui bernama Asep Maskar bin Abdul Rozak Kala itu pernikahan yang dilangsungkan pada 2009 tersebut Sempat membuat masyarakat kebingungan Saat itu foto Dorce Gamalama dan Asep Maskar Saat mengenakan baju serba putih juga beredar luas Diketahui saat itu Asep Maskar baru mengantongi paspor Brunei Darussalam Karena tak diakui sah dan hukum negara Kala itu keduanya mengambil jalan tengah dengan menikah siri Kami sudah menikah secara siri sejak 30 Juni 2009 Kata Asep Maskar Jumat 15 Juli 2011 Dalam video yang ditayangkan Youtube pada 10 tahun silam Asep bahkan sempat menunjukkan surat nikah bermaterai Di surat tersebut tertulis tanggal pernikahan pada 30 Juni 2009 Sayangnya, bahtera rumah tangga Dorce dan Asep tak bertahan lama Sebab keduanya memutuskan untuk bercerai pada Juni 2011 Sejak menikah dan bercerai dari Asep Maskar Dorce Gamalama sendiri sempat berujar tak akan menikah lagi Kendati gagal membina rumah tangga Dorce Gamalama setidaknya masih memiliki anak-anak yang ia adopsi Hingga akhir hayatnya Dorce Gamalama pun ditemani oleh keempat anak angkatnya